hai oke teman-teman sesuai janji gua sekarang kita bikin cetakan karakter unbu ini karakter dari Jepang bro yang biasa lihat Naruto pasti tahu lah gua kagak paham ini karakter apa yang penting gue mau bikin nih sekarang nih Hai apa aja yang disiapkan yang disiapkan adalah mental pertama ketelitian enggak bercanda nih yang disiapin Clay pertama nih ini dapat bikin sendiri nih kalau temen-temen mau bikin lihat video gua sebelumnya ada tutorial kita bikin Klee ada Hai yang kedua kita siapin silikon Hai jangan salah beli ya silikonya RTV yang serinya 586 yang satu kilogram kayaknya sih 90.000 itu yang ketiga katalis nah katalis ini fungsinya buat pengeras silikon ini satu paket ya teman-teman kita beli silikon pasti dapat katalisnya Oke buat ngingetin aja ini ceritanya buat ngingetin aja teman-teman buat like comment dan subscribe gitu aja ya teman-teman Hai selanjutnya kita buat pula ya oke penak fungsinya buat buat nandain aja nanti itu kita taruh Klee di pola kita itu biar ukurannya pas begitu kurang lebih begitu sih menurut gua soalnya ini otodidak sih gua bikinnya tanpa Hai tanpa nyontek yang pasti atau tidak pokoknya intinya kita se-kreatif mungkin lah kita pikirin dulu langkahnya apa Hai langkah-langkahnya kita mau bikin ini gimana caranya yang pertama sih begitu kalau versi gua ya mungkin kalau buat temen-temen kalau sudah nonton video ini ya tinggal ikutin aja ikutin yang apa yang sudah gua bikin kayak gini tinggal ikutin aja mudah kok kalau gua ya sebelum bikin sebelum bikin cetakan ini ya kudu mikir dulu nih harus gimana soalnya kenapa soalnya kita kalau udah bikin sekali kalau nggak jadi ya udah nggak jadi tekor modal udah banyak nggak jadi pula nggak bisa diedit nggak bisa dibenerin nggak bisa di repair nggak bisa diapa kau udah nggak jadi ya udah nggak jadi begitu nah kayaknya kita bentuk bulat panjang ya buat panjang nih kita bentuk bulat panjang Hai ditempelin di sesuai yang pola yang kita gambar itu gitu nah kurang lebih begini nah taruh cetakannya pas di atasnya agak ditekan sedikit kira-kira aja jangan terlalu ditekan habis itu dirapihin kliennya dirapihin sampai rapih benar pokoknya nah biar enak rapihinnya pakai air ya jangan sampai ada celah-celah yang masih nggak tertutup karena nanti pas saat pencetakan pas finishing kita buka nah kok bolong nah itu yang bikin nantinya kurang puas gitu soalnya oh silikon ini sensitif sih jadi dia lubang sekecil apapun tetep kelihatan rambut kelihatan bercak rambut itu kelihatan makanya kita harus teliti benar sesudah dirapin ya harus kita cek lagi masih ada lubang enggak mana poin-poin yang harus tertutup yang mana kalau perlu ditutup ditutup gitu nah kita siapin silikon kita tuangin ya jadi ukurannya itu enggak pakai ukuran saya jadi ngelihat ngelihat ini aja ngelihat pola yang mau kita bikin berapa ukurannya itu bisa dikira-kira gitu jadi pokoknya dikira-kira aja deh pakai insting kita aja lah sesuka hati kita soalnya belum tahu gua ukurannya harus berapa-berapa kayaknya sih nggak perlu ukuran ya pokoknya intinya itu aja intinya yang penting pas gitu sebenarnya yang paling penting disini nih kuncinya disini dalam pencetakan kuncinya ini ini jadi dalam pengadukan ini emang bener-bener harus bener-bener harus tercampur bener harus rata sam jangan sampai ada udara di dalam adonan silikon kita soalnya udara itulah yang bikin nantinya bercak-bercak di sisi di di topeng itu pokoknya diaduk sampai rata bener pokoknya sampe semangat 45 kita pokoknya ya kurang lebih lima menit lah ngaduknya kemudian dicampur katalis silikon katalis silikon ini ukurannya seperti yang gua bilang tadi suka-suka kita gitu jangan banyak jangan sedikit kalau kebanyakan cepat keras kalau sedikit lama kerasnya nah jadi harus di tengah-tengah harus sedeng pokoknya sesuka hati dalam pengadukannya juga harus cepat ya soalnya ini kan sudah kita campur katalis jadi lama-kelamaan akan mengeras juga takutnya pas kita belum selesai ngaduk dia udah keras duluan nah saat kita mau menuangin ke topengnya udah keras deh gagal disitu dan pastinya abak kamu bajir juga kita aduk sampai berubah warna jadi pink kalau sudah rata bisa kita tuangkan di bagian yang susah di bagian yang detail kita harus benar-benar ngisi apa namanya harus terisi silikon karena ya di bagian yang detailnya susah itu jadi intinya dimana nanti cetakan kita jadi sempurna atau enggaknya disitu di sisi-sisi yang susah itu kita harus benar-benar teliti pakai kuas di sisi-sisi yang susah bisa kita apa kita ratain pakai kuas saja oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton